Intro 7 hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas pemudik mulai terlihat di jalur selatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Meski sudah mulai terlihat, arus lalu lintas masih berjalan normal dan tidak terjadi kepadatan seperti biasanya. Pemudik yang melewati jalur selatan Nagreg pada Rabu pagi masih didominasi kendaraan roda 2 yang akan menuju ke wilayah Garut, Tasik Melaya, Ciamis, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Di prediksi arus lalu lintas pemudik di jalur selatan Cilenyi hingga Nagreg akan terus mengalami kenaikan setiap harinya. Para pemudik yang akan melewati jalur ini diimbau mengecek terlebih dahulu kondisi kendaraannya dan juga selalu berhati-hati mengingat jalur selatan memiliki kontur jalan yang cukup curam.